mau lu padahal dirajunin, lu masih soleh astagfirullahaladzim pak haji pak haji, ibu ya kalau ngomong jangan sembarangan pak haji ini udah dibagiin sama orang banyak lu lu ngasih sop apa yang ngomong kan nah si Udin makan sop lu langsung mules, sakit terus setidaknya ya nak dengan perubahan soleh ini membuat warga jadi gak resah lagi amin yaudah Umi kalau gitu Nabila sekalian pamit mau jalan sekarang ya iya nak, sekali lagi terima kasih ya iya Umi assalamualaikum Umi walaikumsalam warahmatullah Nabila hati-hati ya iya Umi bener kan, deh biasanya buktinya ada nih assalamualaikum bapak-bapak ada apa nih sama bro dia nong anak lu mau bagi sop apa mau ngeracunin warga gara-gara anak lu si Udin sakit perut tuh makan sop dari sesele astagfirullah 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 bapak sama aja ngomongnya paling misa ngelas gua punya bukti haaah Udin, sini sini ya pak haji tuh liat aja masih sakit perut makan sop lu langsung mules langsung muntah-muntah iya kan aduh pak haji aduh pak haji saya sakit perut tuh bukan karena makan sop yang soleh tapi karena makan ucak tadi pagi banyakkan sambelnya jadi mules pak haji jadi mules pak haji eh Udin lu tadi kenapa gak ngomong lo aduh gimana mau ngomong pak haji pak haji nyamber duluan ke perut-perut saya mules banget pak haji haaah gua tau lo sekongkol sama dia lo bener pak haji sopnya masih ada di pos ronda tuh eh iya gua buktiin ya gua mau liat tuh di pos ronda eehh malu nih ye eh lu ngomong apa lo hah enggak adul malu sama muka adul sendiri nih ih malu jawa kemah lu muka lu sendiri bisa lu bukti punggu ga lu